Halo sahabat MD, jumpa lagi di MD Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Dian Permana Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Wely Salutondok Spesialis Penyakit Dalam Betul dok Apa kabar dok Kabar baik Terima kasih Sehat dok Guys, sahabat MD, Dr. Wely ini Berpraktek di klinik Mitra Diani Hari ini kita ingin bincang-bincang nih dok Bincang-bincang sama audiens sahabat MD ini Tentang penyakit dalam Secara umum Nah barangkali kan teman-teman nih belum tahu nih Penyakit dalam tuh dari umur berapa sampai umur berapa Terus apa aja sih yang bisa ditangani oleh seorang spesialis penyakit dalam Oke, siap dok Siap Ya sebelumnya terima kasih dok Sudah diundang ke MD Podcastnya Di sore menjelang malam hari ini Terima kasih dok Kita ngasih bukan Dr. Wely ya Luar biasa ini Kalau nggak dipaksa nggak bisa ini Ya dok Ya dok Jadi Pertanyaan dokter Dian Apa sih spesialis penyakit dalam itu ya dok Ya Jadi Spesialis penyakit dalam sendiri Itu adalah Suatu bidang ilmu di berdokteran Yang mempelajari secara komprehensif Mengenai berbagai keluhan Dan masalah kesehatan Yang mencakup semua organ tubuh bagian dalam Baik pada orang dewasa maupun pada lansia Yaitu bidang ilmu alergi imunologi Gastroenterohepatologi Ginjal hipertensi Hematologi-ongkologi Kemudian kardiologi Ada bidang ilmu pulmonologi Tropik infeksi Krematologi Psikosomatik dan geriatri Juga metabolik endokrin dan diabetes Siap Oke Untuk menempuh jenjang itu Berarti harus dari profesi Sarjana kedokteran Kedokteran Dokter dulu Baru sekolah lagi Ke penyakit dalam ya dok ya Ya dok Untuk Proses pendidikannya Lama prosesnya Yang kita Tempu Untuk menjadi seorang penyakit dalam Jelas awalnya Kita masuk dulu Untuk menjadi seorang Sarjana kedokteran Yang biasa kita tempu Dalam waktu Kurang lebih ya dok ya Empat tahunan Kemudian Kita lanjutkan Untuk mengambil profesinya Seorang dokter Kurang lebih juga dua tahun Kemudian baru kita lanjutkan kembali Untuk menjadi seorang Seorang spesialis penyakit dalam Atau internis Itu memakan waktu Kurang lebih empat lima tahun Empat lima tahun ya dok Lumayan Lumayan Ini barangkali nih Sahabat MD Pengen Anaknya pengen jadi Penyakit dalam ya dok Ya Nah ini Kiat-kiatnya dok Biar bisa Rajin belajar Dan Tidak sombong Kayak dokter Weli Tipsnya gimana dok Ya oke Ya untuk tipsnya mungkin memang Dari kita dulu sendiri ya Sebenarnya kita tuh ingin menjadi apa Apa ingin menjadi Memang Seorang dokter Seperti yang Memang kita Cita-citakan dari awal Kemudian ketika kita Masuk menjadi seorang dokter Mungkin ketika sambil berjalan Di masa pendidikan Atau ketika kita Bekerja menjadi seorang dokter Disitulah Kita ingin Mengarah Ingin menjadi apa Seperti itu Apakah menjadi seorang Penyakit dalam Atau akan menjadi seorang Alibadah Atau yang lain-lain Oke Saya sendiri ketika Menjalani pendidikan Kemudian Kemudian bekerja Saya baru Mengetahui diri saya Saya ingin menjadi apa Passionnya ketahuan Iya Passionnya ingin menjadi apa Tapi sudah saya Saya Ingin menjadi seorang Penyakit dalam itu Sudah saya Rasakan Ketika saya masih Pendidikan Sebelum menjadi dokter Tapi Kalau motivasinya Jadi dokter Sebenarnya apa dok Motivasinya jadi dokter Ya secara umum Sama aja dok Saya merasa Istilahnya terpanggil Dan juga Bangga dok Apabila Bisa membantu Meringankan Penderitaan Atau penyakit Dari Orang yang Terkena Penyakit Seperti dok Walaupun Menyembuhkan itu Memang bukan Ini kita ya Betul Betul Tetap kewenangan yang di atas Kalau nyembuhin Betul sekali Cuma paling tidak Kita bisa Meringankan Membantu Memberi Manfaat Buat orang lain Setuju dok Setuju dok Mantap lah Dok Menyinggung Ini kan Minggu-minggu ini Indonesia ini Lagi diterpa Isu-isu Omikron dok Sekilas nih dok Baik Kenalin dong nih dok Omikron ini Apa sih gitu Kok kayaknya Ketar-ketir juga Kita ini kan Antara cemas Apa enggak gitu kan Gimana-gimana dok Ya dok Jadi Omikron ini Varian daripada Virus Covid-19 SARS-CoV-2 Yang sebenarnya Sudah Sejak 2019 Dok Nah ini Varian-varian Ini Omikron ini Apa Jadi Omikron ini Adalah varian Daripada virus Covid-19 Yang mengalami Mutasi Bahkan Rekomendasi Daripada CDC Itu sudah Bisa kita Lihat Di media sosial Bahkan mutasinya Itu sampai Lebih daripada 30 Mutasi Genetik Daripada Varian Omikron ini Yang terjadi Sehingga Varian Omikron ini Menyebabkan Karena mutasi itu Menyebabkan Penularannya Lebih tinggi Penularannya Lebih tinggi Daripada Varian-varian Virus SARS-CoV-2 Atau virus Covid-19 Yang sebelumnya Seperti itu dok Jadi Akan tetapi Untuk gejala Yang dialami Oleh pasien-pasien Yang terkena Covid Varian Omikron ini Gejalanya itu Lebih ringan Lebih ringan Ini adalah data Yang didapatkan Sampai sekarang ini Akan tetapi Kita belum tahu dok Untuk kedepannya Apakah Seperti apa Sebenarnya Varian Omikron ini Ini adalah data Yang sampai sekarang Didapatkan oleh CDC dan WHO Seperti itu Seperti itu dok Nah Gejala khas apa sih dok Yang membedakan Ini Omikron Ini Delta Karena Setahu saya kan Omikron ini Varian ke-15 ya Dari Si Coronavirus Disease 19 ini dok Nah ini Apa yang membedakan Khasnya gimana dok Ya Memang sudah Beberapa ahli Bahkan yang Di Afrika Selatan Sendiri Sejak yang Varian Omikron Dikenali pertama kali Didapatkan pertama kali Kemudian Beberapa ahli juga Di US Itu mengatakan Bahwa Ada lima Gejala yang Paling sering Ditemukan Pada Varian Omikron ini Yang pertama Adalah Gejala Pilak Pilak Kemudian Gejala Bersin-bersin Bersin Kemudian Gejala Sakit Kepala Sakit Kepala Hebat Sakit Kepala Hebat Kemudian Gejala Sakit Tengorokan Kering Kemudian Yang kelima Adalah Sakit-sakit Badan Nyeri Seperti itu Sebenarnya Memang tetap Ada Gejala-gejala Yang lain-lain Seperti Yang varian Delta Seperti Demam Batuk Akan tetapi Yang lebih sering Adalah Yang kelima Yang lebih khas Dan untuk Parahannya Memang dia Lebih ringan Daripada Yang varian Delta Lebih ringan Akan tetapi Karena Daya Penyebarannya Itu Sangat tinggi Maka Untuk Perawatan Atau Yang tertularnya Pastinya Akan sangat Banyak Iya Oke Jadi Karena daya penularannya Daya penularannya Kayak Gejala Delta Itu kan ada Anosmia Gitu dok Nah pada Omikron Itu ada gak dok Sebenarnya Sebenarnya Dari data Dari beberapa Ahli Memang tetap Ada dok Gejala Anosmia Ini Tetapi Tidak Seperti Pada Delta Jadi Boleh dibilang Lebih sedikit Iya Gejala Bahkan katanya Kalau orang Sudah pernah Kena Covid Gak pernah Ada lagi Anosmianya Kecuali Mungkin Baru pertama Kali lagi Kena Covid Anosmianya Muncul Benar gak dok Ya Kalau Dari Data yang ada Untuk Parian Omikron Sendiri Memang Sangat sedikit Untuk Gejala Anosmia Tapi Untuk Kemungkinan Terjadinya Gejala Anosmia Atau Hilangnya Indra Punhidu Ini Pada Parian Omikron Itu Bisa Saja Yang pertama Kali Kalau Kejala Pneumoni Seperti Di Delta Nah Untuk Sekarang Ini Data Yang Diberikan Dari CDC Itu Untuk Gejala Pneumoni Sesak Napas Infeksi Pada Paru Paru Pada Varian Omikron Itu Boleh Dibilang Sedikit Jadi Sebesar 70-80% Dari CDC Itu Gejala Ringan Seperti Yang Tadi Jadi Itu Kabar Gembira Ata Kabar Buruk Sebenarnya Dua sisi Jadi Kabar Buruk Dan Kabar Gembira Karena Daya Penularannya Yang Tinggi Tapi Mungkin Tingkat Keparahannya Tingkat Tingkat Keparahannya Lebih Ringan Ini Untuk Tingkat Keparahan Ini Memang Ditentukan Oleh Banyak Sebab Juga Seperti Mungkin Saja Pasien Yang Terkena Varian Omikron Ini Mungkin Tidak Memiliki Komorbid Komorbid Disini Adalah Penyakit Penyertaan Seperti Itu Atau Bisa Saja Pasien Ini Sudah Berobat Lebih Awal Atau Lebih Care Sehingga Dia Datang Berobat Lebih Awal Kemudian Yang Ketiga Bisa Saja Pasien Ini Sudah Mendapatkan Vaksinasi Yang Baik Bahkan Mungkin Sudah Booster Nah Ini Yang Mungkin Perlu Kita Dan Memang Para Peneliti Bahkan Ahli Sedang Sedang Melihat Data Dan Kedepannya Dan Sampai Sekarang Sudah Didapatkan Data Bahwa Memang Yang Gejala Yang Ringan Yang Terjadi Pada Varian Omicron Ini Memang Terkait Dengan Yang Sudah Vaksinasi Apalagi Di booster Guys Yang Belom Vaksin Awas Tapi Kabar Gembiranya Indonesia Kan Lima Besar Negara Yang Menjalani Vaksinasinya Lebih Banyak Kabar Gembiranya Nah Kalau Untuk Tes Untuk Omicron Itu Tetap Sama PCR Atau Apa Setelah Dilakukan Tes PCR Apakah Hasilnya Positif Maka Akan Dilakukan Pengecekan Kembali Whole Genome Sequencing Untuk Melihat Genetik Jadi PCR Positif Nanti Dirujuk Lagi Untuk Omicron Atau Non Omicron Bahkan Saat Ini Sudah Ada Pemeriksaan PCR Yang Bisa Membedakan Varian Omicron Dan Non Omicron Nah Kalau Untuk Penanganannya Sendiri Seperti Apa Penanganannya Sendiri Dari Lima Organisasi Profesi Yang Istilahnya Merumuskan Untuk Pendekatan Tata Laksana Terhadap Varian Omicron Ini Itu Sudah Keluar Yang Terbaru Memang Tetap Sama Dengan Tata Laksana Yang Seperti Varian Sebelumnya Tapi Disitu Ada Penambahan Dua Antivirus Jadi Pada Teorinya Omicron Ini Lebih Dingan Lebih Kayaknya Tidak Separa Delta Tapi Kita Tetap Puas Pada Ini Kembali Lagi Ini Minum Mana Minum Minum AUS Nih Ngomong Apa Animas Oh Makasih Makasih Sehat Selalu Ya Guys Mantap Terima kasih Man Ya Siang Mari Mari Enak Enak Kayak yang bikin Oke Balik lagi ke Omicron Nah Tetap Kiat-kiatnya apa dok Biar sahabat MD bisa Paling tidak Kita tetap Apa Prokes Pastinya Yang sudah Dianjurkan Oleh pemerintah Kita Kemenkes Untuk menerapkan 5M Itu pasti harus tetap Kita terapkan Prokes Kemudian Vaksinasi Bagi yang Belum Atau yang Sudah Dua kali Vaksin Dilanjutkan Untuk Mendapatkan Buster Vaksin Yang berikut Pastinya itu dok Untuk Mencegah Penularan Daripada Varian Jadi Tetap 5M Dijaga Memakai Masker Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Mencuci Tangan Menghindari Pergerakan Yang tidak Penting Ya dok ya Sama satu lagi M nya dok Kita membaca Doa sebelum Berpergian Ya betul sekali Kita pulangkan Lagi ke atas Betul sekali Oke dokter Wely Jadi Satu lagi Guys Dokter Wely Ini Prakteknya Kapan dok Di Mitra Diani Oh ya Betul Ya saya Berpraktek Di hari Senin dan Kamis Untuk sementara Dok ya Nanti tambah Lagi kayaknya Untuk sementara Di hari Senin dan Kamis Di klinik Mitra Diani Jam 5 5 sore Sampai jam 7 malam Sip Ditunggu Ditunggu Jadi kalau pengen Apa namanya Pengen konsultasi Pengen medical check up juga Ya dok ya Jadi Mitra Diani ini cukup lengkap Dokter Wely nanti bisa Apa Menyarankan Dari hasil medical check up nya Mungkin EKG nya Apa Jadi buat teman-teman Sahabat Yang punya Kerabat Punya saudara Punya kakek Nenek Yang pengen Konsultasi ke dokter Penyakit dalam Dimitra Diani Kami sudah Tersedia dokter yang Komunikatif Ramah Baik hati Dan tidak sombong Semoga dong Ganteng Ganteng nomor 2 Setelah dokter Diani Pastinya itu dok Pastinya dok Ampun dok Bercanda Aman dok Oke dok Ini closing statement Buat teman-teman Di Mitra Diani Kiat-kiatnya dok Supaya Sehat Oke baik ya Kiat-kiatnya Biar kita tetap sehat Apalagi di jaman Pandemi ini Yang pastinya Tetap Jaga Prokes kita Dengan 5M Segera Vaksinasi Hidup Sehat Tidur Cukup Istirahat yang cukup Serta makan Makanan bergisi Mungkin itu Jari saya Untuk Kita agar tetap Hidup sehat Mantap Oke Sahabat MD Terima kasih Saya rasa Cukup Dok Terima kasih banyak Dokter Wely Sudah datang Sahabat MD Salam sehat Dari saya Dari kami Semua Mitra Diani Mitra Kesehatan Keluarga Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.